Video syur 11 menit viral, pelakunya diduga Rebecca Kloper. Ih, jadi tegang ya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi Anastasia Pretia Amanda pada persidangan dengan terdakwa Mario Dendi Satrio dan Shane Lucas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Negeriku. Di pujung tahun ini, gue, adek, bakal membacakan berita-berita yang populer sepanjang 2023. Berita apa saja nih yang sudah dirangkum oleh tim kreatif reaction jpn.com, ada cerita dibalik berita. Ada tujuh berita yang populer di 2023 ini. Nggak usah panjang kata, yuk kita mulai dari berita yang ketujuh. Ini dari Pekanbaru, Riau. Driver taksi online bawa kabur pelanggan. Lalu sang gadis dijual lewat mecet. Waduh. Apa beritanya? Driver taksi online berinisial NN alias Dana berusia 31 tahun diamankan petugas Polsek Bukit Raya karena melarikan pelanggannya. Dana ditangkap karena mencabuli gadis 17 tahun. Sebut saja namanya Bunga. Nah, ini abang kandung Bunga, Ijul Andika Putra, mengatakan bahwa adiknya itu hilang sejak 8 Juli 2023. Awalnya adiknya itu izin pergi ke rumah temannya. Dia berangkat dijemput layanan mobil online. Namun saat itu Bunga memesan layanan yang offline. Wah, ini gimana ceritanya? Sebelumnya Bunga sudah menggunakan jasa antarjemput mobil yang dikemudikan oleh Dana secara offline dan lebih murah. Oh, berarti Bunga ini sudah kenal sama Dana, sudah pernah menumpang mobilnya secara offline. Karena lebih murah. Setelah dijemput itu, kami, ini abangnya, abangnya dari Bunga, kami tidak lagi mendengar kabar dari adik kami. Seminggu berjalan, gak ada kabar dari Bunga. Waduh. Kemudian hingga akhirnya didapat informasi bahwa Bunga pernah terlihat di sebuah hotel dengan seorang pria. Dari informasi itu, keluarga Bunga mencari tahu. Ternyata Bunga dijual di aplikasi MyChat. Keluarga coba memesan MyChat untuk mencari keberadaan Bunga. Pada 15 Juli 2023, ditemukan satu akun yang kemudian dihubungi dan saat ditemui di sebuah hotel, ternyata itu adalah Bunga. Kami menemukan adik kami di kamar hotel bersama pelaku. Saat itu, Dana, ini pelaku, sempat mencoba melarikan diri. Hingga akhirnya nyaris dikroyok warga. Itu kata Ijul, abangnya Bunga. Dana kemudian diserahkan ke Polsek Bukit Raya pada 16 Juli 2023. Apa pengakuan Bunga? Bunga mengatakan kepada Ijul bahwa dia disekap, kemudian dicekoki narkoba oleh pelaku. Kemudian dipaksa untuk melayani tamu. Saat ini adik kami masih shock dan susah diajak untuk berkomunikasi. Sobat negeriku, ini pelajaran buat siapapun juga bahwa bahaya itu bisa mengancam dari mana saja. Apalagi dengan pesatnya kecanggihan teknologi saat ini, dengan banyaknya hadir beragam layanan, pemesanan, apapun itu. Ya bahaya itu kan datang. Ya seperti yang dialami Bunga ini, dia mungkin gak tahu seberapa dalam karakter dari si pelaku. Ya kemudian akhirnya kena narkoba, ya terjadilah. Ini peringatan buat kita semua. Next, Sobat negeriku, kita masuk ke berita ke-6. Ini soal honorer. SE Menpan RB terbaru untuk seluruh honorer, keadua teknis, administrasi, diminta gerak cepat. Ini surat sakti ini. Apa beritanya? Surat edaran terbaru dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk seluruh honorer akhirnya terbit. Ini diharapkan menjadi angin segar untuk seluruh honorer di Indonesia yang saat ini tengah menunggu kebijakan pemerintah. Dalam surat edaran tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas meminta para pejabat pembina kepegawaian atau PPPK memperjelas status serta kedudukan honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Para PPK yang dimaksud di sini adalah kepala daerah maupun pimpinan instansi pusat. Azwar Anas mengatakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari pasal tersebut bisa diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PPK tersebut. Oleh karena itu, maka sesuai dengan amanat PP 49 garis miring 2018, aturan tersebut akan berlaku pada 28 November 2023. Ini sudah berlaku berarti. Pak Anas menjelaskan bahwa dalam surat edaran tersebut melihat banyaknya masukan aspirasi dari berbagai pihak bahwa honorer K2 dan tenaga non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Maka pemerintah menganggap perlu mengambil sejumlah langkah strategis. Ya apapun itu, apapun upaya dari pemerintah menyikapi permasalahan problematik dari honorer di Indonesia, ya kita harapkanlah bersama akan tuntas. Karena sepertinya permasalahan honorer ini enggak selesai-selesai nih Pak. Ya kita dukunglah upaya dari pemerintah. Sobat negeriku, kita lanjut ke berita kelima. Ini masih soal pegawai negeri nih. Masih soal ASN. Undang-undang ASN hasil revisi, dalamnya tidak ada lagi istilah si A. Honorer, si B. PNS, atau si C. PPPK. Ini informasinya berita ini datang dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang. Bang Junimar menilai Undang-Undang ASN hasil revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, mengakhiri kesenjangan tenaga honorer dan pegawai negeri sipil, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Bang Junimar mengatakan hal tersebut setelah rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara disahkan menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna DPR RI selasa 3 Oktober 2023. Apa kata Bang Junimar? Yang pasti ZN. Untuk semua masalah kesenjangan ZN, itu kata Bang Junimar ya. Mulai dari kesenjangan kesejahteraan antara honorer dengan PNS, kesenjangan dasar hukum, status PPPK, karena semuanya telah dijadikan satu kesatuan, yakni sebagai ASN dengan jaminan kesejahteraan yang sama. Oke. Jadi pada intinya kesejahteraannya sama, entah itu honorer, PNS, PPPK. Ya istilah 3 itu nggak ada lagi. Ini teori ya, Sobat Negeri Bu? Kita lihatlah kelanjutannya seperti apa. Karena makin lama kan honorer atau PPPK ini PR-nya makin banyak. Yuk, Sobat Negeri Bu, kita masuk ke berita keempat. Nah ini, ini hot nih. Soal video sure. Oh no. Soal diduga, Rebecca Klopper. Video sure 11 menit viral. Pelakunya diduga, Rebecca Klopper. Ih, jadi tegang nih. Wait a minute. Aktris Rebecca Klopper kembali diterpaisu tak sedap. Wah kembali ini berarti sebelumnya udah nih. Diterpaisu tak sedap setelah heboh video sure-nya dengan sang mantan kekasih. Siapa nih sang mantan? Rumor ini bermula dari salah satu pengguna, X membagikan link video berjudul Rebecca Klopper 11 menit. Wah, gue gak dapet nih link ini. Warganet pun berkicau. Langsung viral. Ya, menjadi perbincangan lah di dunia maya. Dalam video itu, Pemain pria Tidak diperlihatkan wajahnya. Eh, Itu karena Si pemain pria Memegang kamera Merekam adegan Suami istri Di ranjang. Penerangannya minim. Perempuan yang terlihat Tanpa busana itu Diduga mirip Rebecca Klopper. Ini saya gak tau nih ya. Nah, itu buktinya. Hingga kini belum diketahui Pasti siapa sosok pemain Perempuan Dalam Video berdurasi 11 menit itu. 11 menit ini lumayan lama loh. Nah, Di tengah isu tak sedap itu Rebecca memilih Membatasi Kolom komentar Di Akunnya Di Instagram. Unggahan terakhir Dari Rebecca Saat Isu itu Panas Viral Malah soal Dirgahayu Republik Indonesia Soal Hood RI Apa kata Rebecca? Dirgahayu Indonesia Hari ini film catatan Si Boy sudah tayang Oh iya, dia Membintangi Mempromosikan film Terbarunya Catatan Si Boy Sobat negeriku Paham lah Oke next Berita Ketiga Ini soal Mario Dendy Amanda Satu tahun berpacaran Dengan Mario Dendy Dia belak-belakan Di persidangan Ini Berita pada 4 Juli 2023 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Menghadirkan Saksi Anastasia Pretia Amanda Pada persidangan Dengan terdakwa Mario Dendy Satrio Dan Shen Lucas Amanda Mengungkapkan Di persidangan Mario Dendy Memiliki Sifat Temperamen Selama Satu tahun Berpacaran Dengan dia Di persidangan Amanda Mengungkap Mario Temperamen Dan emosinya Bisa Meledak-ledak Kata Amanda Menjawab Pernyataan Jaksa Penuntut Umum Selama Menjalin Hubungan Spesial Dengan terdakwa Amanda Mengaku Sering Melihat Kepribadian Mario Yang Gampang Emosi Amanda Mengaku Bukan Dirinya Saja Yang Melihat Temperamen Dari Mario Tukang Bohong Bahkan Semua Awak media Juga tahu Dia berapa Kali Mengubah Berita Acara Pemeriksaan Amanda Juga Menyebutkan Dugaan Keterlibatan Mario Dalam Kasus Pengemudi Mobil BMW Yang kabur Setelah Mengisi penuh Bensin Di salah satu SPBU Ya Memang Pada 2023 Kasus Mario Dendy Menjadi Pusat Perhatian Sobat Negeriku Next Yuk Kita Masuk Ke Berita Kedua Ini Dari Lapangan Bu Tangkis Dari Japan Open 2023 Tunggal Putra Nomor Satu Dunia Victor Axelsen Nyaris Angkat Koper Di Perempat Final Japan Open 2023 Super 750 Bule Denmark Berusia 29 Tahun Itu Harus Memeras Keringat Lebih Banyak Untuk Menaklukkan Pria India Yang Ranking Di bawah Dia Pranoy HS Pada Perempat Final 28 Juli Axelsen Sempat Kalah Tepatnya Di game Pertama Dengan Skor 19 21 Kemudian Tertinggal Cukup Jauh Sampai 6 7 Angka Di game Kedua Hingga Akhirnya Bangkit Dan Menang Dengan Skor 21 18 Nah Pada Game Kedua Itu Axelsen Sempat Marah Marah Termasuk Kepada Pembatu Wasit Yang Mengawasi Servis Pemain Axelsen Geram Lantaran Servisnya Dianggap Terlalu Tinggi Itu Mengganggu Konsentrasi Atau Fokus Dari Pemain Tapi Faktanya Memang Itu Sudah Tugasnya Pembatu Wasit Nah Setelah Jatuh Bangun Memenangi Game Kedua Axelsen Tak Terbendung Di Game Penentuan Axelsen Unggul Jauh 21 8 Ini Merupakan Kemenangan Ketujuh Dari Sembilan Pertemuan Axelsen Dengan Pranoy Ya Sobat Denggeriku Dalam Sebuah Pertandingan Level Ya Apalagi Super 750 Itu Menguras Fokus Menguras Keringat Jadi Ketika Ada Service Yang dianggap Melanggar Aturan Dibatalkan Kemudian Poin Untuk Lawan Itu Jelas Mengganggu Konsentrasinya Pemain Bukan Cuma Pemain Papan Bawah Ya Sekelas Victor Axelsen Pun Pasti Terusik Tapi Bagaimanapun Dengan Teknologi Si pembantu Wasid Sudah Melihat Bahwa Ya Dia Menganggap Itu Memang Terlalu Tinggi Dan Melanggar Aturan Begitu Sobat Negeriku Oke Ini Berita Paling Menyita Perhatian Sepanjang 2023 Ini Soal Paman Gibran Pak Anwar Usman Anwar Usman Ini Kenapa Disebut Paman Gibran Lantaran Anwar Usman Menikahi Saudaranya Pak Jokowi Pak Jokowi Itu Ayahnya Gibran Jadi Ya 2023 Menempatkan Anwar Usman Sebagai Perhatian Jadi Ada 16 Guru Besar Dan Pengajar Hukum Yang Melaporkan Anwar Usman Si Paman Gibran Tadi Mungkin Banyak Sobat Negeriku Yang Mengikuti Berita Ini Anwar Usman Ini Diduga Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Yang Melanggar Melanggar Kode Etik Diduga Melanggar Kode Etik Karena Ya Kemungkinan Ada faktor Kepentingan Ketika Menjidang Perkara Yang Terkait Dengan Gibran Bin Jokowi Para guru Besar Dan Pengajar Yang Melaporkan Ketua MK Anwar Usman Pada Saat Itu Yang Melaporkan Itu Tergabung Dalam Konstitusional And Administrative Law Society Ada Nama-nama Beken Yang Melaporkan Anwar Usman Ya Sebut Saja Seperti Denny Indrayana Kemudian Ada Iwan Satriawan Bivitri Susanti Ferry Amsari Kemudian Masih Ada Nama-nama Seperti Susi Dwi Haryanti Hesti Armi Mulan Ya Para pengajar Hukum Dan Para guru Besar Itu Mungkin Apa ya Gregetan Melihat Adanya Ketidakbenaran Dalam Pengadilan Di Mahkamah Konstitusi Ya pada Akhirnya Anwar Usman Akhirnya Mendapat Sanksi Beliau Dicopot Dari Jabatannya Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dan Akhirnya Diganti Ketua Pak Suartoyo Sobat Negeriku Itu Dia Tujuh Berita Populer Yang Bisa Kita Review Dalam Reaction Jepenon.com Akhir Tahun Sobat Negeriku Mari Kita Berharap Tahun Baru Kita Punya Semangat Baru Punya Tujuan Baru Yang Tentunya Ujungnya Kehidupan Yang Lebih Baik Gue Ade Pamit Selamat Tahun Baru Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi